Kenapa manusia tidur, itu belum ada jawabannya Iya karena ngantuk Iya kenapa harus ada ngantuk, ini alasannya apa Untuk biologi kita semua Berantem yuk Kita kasih solusi Bro, pejuang nyanyak nih Dia kan ini kan pejuang nyanyak, artinya di tiktok 97 ribu followers 97 ribu Paham banget dong mengenai siklus tidur nih kayaknya nih Gue mau nanya sama lu Data tidur manusia itu 8 jam itu dari mana Jawab, lu bisa jawab gak Soalnya gini guys Nih ya, kalau kita ikutin anjaran Rasulullah S.A.W gitu ya Artinya beliau Nyuruh kita lah tidur Habis isa Anggaplah misalnya isa kelar jam 8 Habis itu lu mungkin beres-beres Siap-siap tidur, jam 9 baru tidur Jam 9 Iya kan Jam 9 Rasulullah S.A.W juga ngajarin kita Ada tahajud sepertiga malam Jam 3 lah anggaplah bangun Jam 3 Iya kan Jam 9 sampai jam 3 tuh berapa jam 6 jam Tuh 6 jam Data 8 jam dari mana Kalau baru tidur jam 9 Terus tiba-tiba ketemunya 8 jam Berarti jam 5 lo baru bangun Kalau subuh jam sengah 5, bablas Siapa yang nyuruh kita tidur 8 jam Anda mau merusak ibadah kami Wah berat tuh Amerika juga punya data bro Iya New York Times Tuh 6 sampai 7 jam Dikaitkan dengan hidup yang lebih panjang Tuh Gimana 8 jam Berarti 8 jam sesat Bisa dibilang gitu lah Serius loh Nggak ada background yang jelas 8 jam itu dari mana Sampai sekarang Masih jadi mitos ya Mitos bahwa Ini tuh asalnya dari mana Ada yang bilang 8 jam itu Karena Pada jaman industrial Tahun 20-an Pekerja tuh disetting jamnya Jadi supaya dia cuman ada 8 jam untuk kesirahat Supaya nggak bersekongkol Dan memberontak Ada yang bilang kayak gitu Wow Ada yang bilang juga 8 jam ini terdiri dari Beberapa kali siklus tidur Setiap satu siklus 90 menit Tapi yang jadi masalah Yang ditemukan duluan itu 8 jam ya bukan siklusnya Nah Cocok loh Ogi Oke Sampai sekarang di dunia sains juga Rasanya masih diperdebatkan 8 jam ini dari mana Ya kita debatin lagi aja sekarang Nah Kalau di research ini Justru Keliatannya bukan 8 jam nih Iya makanya nih Nah Tuh Surveinya berarti berapa tuh Responden atau sampelnya Itu 1,1 juta 1,1 juta orang dewasa Yang di research Dari umur 30 Sampai umur 102 Bentar ya bro Kenapa adults ya Maksudnya kenapa Yang adults Yang adults ya Maksudnya kenapa Orus orang dewasa Maksudnya itu pertanyaan simpel sih Gak tau ya Emang datanya Mungkin itu mewakili ya Karena mungkin Ketika adults Kita udah sampai adults Sampai umur berapapun Ya kita adults Ibaratnya gitu loh Dibandingkan dengan yang adults Yang masih dalam masa pertumbuhan Mungkin Mungkin ada bakal perubahan Sini situ di hidupnya Jadi lebih stabil Jadi lebih stabil Mungkin Karena ada old Ya itu kan menurun lagi Jadi fase paling stabil Keliatannya Di fase dewasa ini Oke 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 lah ya Itu sampel Atau respondennya gitu ya Artinya 1 juta lebih Orang Oke 12% bro Iya Orang yang tidur 8 jam Memiliki resiko Kematian dalam 6 tahun ke depan Setinggi 12% Dibandingkan yang Tidurnya 6,5 Sampai 7,5 jam Wah Berarti boleh begadang dong Ini aliran sesat baru lagi nih Udah 8 jam di Bantan Jurnya begadang Hancur nih podcastnya Ini apa sih Oke oke Bentar bentar Berarti 6,5 jam itu Lebih bagus ketimbang Tidur 8 jam Ya menurut research ini Oke Kalau lebih dari 8 jam Berarti makin gede Makin buruk dong Makin banyak Justru ternyata Risikonya makin tinggi Nih Coba 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 Risikonya 15% Lebih tinggi lagi Iya Untuk orang yang Tidur 8,5 Dan orang yang tidur 4 jam Jadi Tidur lama Risikonya kurang lebih Setinggi tidur kurang Oh Ngerti gue Jadi tuh disini tuh Masalah tidur nih guys Ini kan pengurus Pengusaha konten yang kreator Ini wajib tau nih Kenapa Karena ini Rentan banget nih Bahaya nih Pengusaha-pengusaha yang Ngotot banget buat Bisnis dagang Susah payah Bikin konten ngedit Sampai malam Apa segala macem gitu kan Nah ini cocok banget ya Mereka audiens kasih solusi Intinya gue hadirin lo disini Lo kasih solusi Ke kita-kita Sebenernya tidurnya yang bener tuh Gimana sih polanya Ya kan Sampai akhirnya juga Tidur untuk yang Pakai baju Ampah gak pake baju Gimana tuh Pakai baju gak pake baju Ada tuh Ada Terus juga lagi rame juga Tidur gelap Atau tidur terang Tidur gelap Atau tidur terang Atau gak Tidurnya dicicil Boleh gak Gara-gara Ngincer 6-8 jam Taunya mungkin gue Kayaknya malam ini Gara-gara begadang Gak sengaja baru tidur jam 1 Terus mau gak mau Gue harus bangun lagi jam 3 Siap-siap subuh Artinya gue cuma tidur 2 jam tuh Dari itu 2 jam Dicicil lagi bisa gak tuh Untuk ngejar 6-8 jamnya misal Iya Wah banyak banget ya kayaknya nih Banyak juga problematika Iya Pelaku UMKM Oh iya Tidur-tidur aja panjang banget Urusan ini Apalagi sih biasanya tuh Stigma-stigma apalagi sih Tidur dicicil Jam tidur kebalik Jam tidur kebalik banyak Ada juga Terus gak benerin ini gimana Apalagi yang freelance Wah Lekat banget tuh Iya tuh Freelance, kopi, tidur kebalik Asam lambung biasanya Kena tuh pankres Gula darah naik Gula darah Kelar Oke lah kita bahas dari awal ya Let's go Lo backgroundnya apa sih? Background gue Sebenernya background gue bukan medis loh Pasien Hah? Yes Jadi dari pasien Kenapa tiba-tiba Ngurusin jam tidur? Karena siapa yang mau edukasi tentang tidur? Ya dokter Mana? Emang gak deh Pernah liat gak? Gak deh emang Pernah liat gak? Dokter Boyko ngurusin apa ya? Dokter Boyko Tawanya kenceng banget Emang anda kenapa sih demen banget Tepat dokter Boyko Apa gimana? Enggak Bukan ya? Maksudnya gini Sebenernya gue ngonten tentang tidur itu Berharap Dokter ikutan Emang gak ada dokter ngurusin tidur? Ada satu yang gue tau Dokter Andreas Udah Andreasnya Pirlo bukan? Waduh Orang lama Orang lama Ahli free kickman Bukan ahli free kickman Oh iya bener 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 Ada dokter Andreas Prasaja Itu aja yang gue tau Kayaknya kalau di Indonesia ya Durusannya apa itu? Sarjana Eh sarjana Psikiatri mungkin ya Spesialis siapa? Bisa dari Sigi psikiatri bisa Endokrinologi bisa Ya banyak berarti kalau Seater mah Nah kalau Keilmuan tentang tidur Namanya Somnologi Oh makanya insomnia dari situ Somnus Tidur Oke lah kita bahas panjang banget nih guys Oh iya nih Pastiin lo nonton sampai akhir Karena Banyak stigma-stigma yang harus kita bedah disini ya Diluruskan ya Oke lo pasien Pasien 13 tahun Gue insomnia Dan Jam tidurnya juga ngaco Banyak juga yang akhirnya Mesti dibayar karena 13 tahun insomnia Oke satu-satu kita bahas Insomnia itu gara-gara apa sih? Habit Bisa dibilang habit Sebenernya pemicunya banyak Cuman pada akhirnya Itu akan jadi makin kuat Karena ada habitnya yang kita lakukan terus-menerus tanpa sadar Jadi insomnia itu ada dua Oke Nah ini buat Buat Apa kawan kasih solusi atau apa namanya? Kita Apa ya Kita kan Bukan sekte bukan ya Bukan sekte ya Jadi panggilannya apa ya Kalau bukan sekte ya Buat kalian Apa gimana? Ya sangat kreatif dong Jangan sampai begitu Oke Buat lo Nah gitu Buat lo Oke Buat lo yang mau tau Lo sebenernya insomnia apa enggak Boleh nih? Boleh Di kamera ya Ada rule of thumb-nya 30 30 3 Apaan tuh? Nah Insomnia itu jadi ada dua bang Susah tidur sama susah mempertahankan tidur Indikatornya gini Kalau lo gak bisa tidur dalam waktu 30 menit Selama 3 hari berturut-turut Ada kemungkinan lo insomnia Bentar 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 Ini Kalau agak ketinggian-ketinggian gini nih Netizen kita takutnya Mundur-mundur nih Nonton Youtube-nya nih Oke 30 30 Yes 30 yang pertama apa? 30 menit Lo gak bisa tidur Gak bisa nyanyak Terus Itu insomnia 30 berikutnya? 30 berikutnya Kalau misalkan Lo tidur aman nih Lo kebangun Dan gak bisa tidur lagi dalam 30 menit Itu ada kemungkinan insomnia juga Oh Selama 3 hari berturut-turut Oh 3-nya tuh 3 hari? Yes Karena orang susah tidur belum tentu insomnia Simulasi ya? Yes Misalnya gue mau tidur jam 9 atau jam 10 nih Berarti Anggaplah gue udah nyampe di kasur tuh jam 10 Jam 10 Kita ngambil antengah-tengah dulu deh Yes Karena ada juga mungkin orang-orang yang tidur jam 11 Itu kan Yang jam 9 Tidur jam 7 nekat sih Karena bablas isa dong takutnya Iya Iya kan? Iya Jam 10 deh misalnya Jam 10 gue udah nyampe di kasur Terus Sampai setengah 11 Gue gak bisa tidur Uring-uringan Kasah kusuk Apa segala macem Itu bibit-bibit insomnia Bibit-bibit insomnia Waduh Itung domba gak ngaruh ya? Itung domba ya? Ngaruh gak ngaruh sih Masih ada gak sih? Apa udah diganti hewannya? Oke lah itu ya Berarti setengah 11 tuh harusnya udah lewat tuh? Nah Kalau itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut Oh iya Besoknya gitu juga Besoknya gitu juga Oke Kalau hari pertama Gue tidur Nyampe kasur jam 10 Baru tidur jam 11 Belum dikategorikan Atau belum indikator insomnia Karena baru hari pertama Baru hari pertama Hari keduanya kayak begitu lagi Kayak begitu juga Tapi hari ketiganya aman Berarti gak? Bisa jadi enggak Bisa jadi ada pemicu lain juga Apa itu? Mungkin pada saat itu stres Atau kondisi badan juga lagi kurang fit Adrenalin terlalu tinggi Oh enggak sih nonton tiktok Oh nonton tiktok itu mah Ya gimana ya? Nontonin gue dong bang Makanya gue jadi polisi di t-stop tuh Tidur, tidur, tidur Iya, iya bener Bener, bener Oke Enggak, enggak, enggak Jadi Itu oke 30 menit pertama Oke Angga belah tidur Di? Di jam 10 lewat dikit Ya 10 lewat dikit Kebangun jam Mungkin kebelet, kencing Apa segala macem Dan jam 12 Mestinya kita enggak kebelet kencing Harusnya jangan minum banyak dong Ya boleh minum banyak Cuman umumnya Orang kebelet kencing Eh kalau tidurnya bener ya Orang Agak susah kebangun untuk kebelet kencing Gitu Uktahan dong tuh Karena kalau kebelet kencing Berarti pencernaan kita aktif banget pas tidur Oh Kantong keminya udah aktif tuh Iya Makanya Kalau orang tidurnya emang oke Biasanya pagi tuh penuh tuh pengen ke toilet Tapi kalau sampai kita kebangun Berarti itu Ya otak kita ngebangunin artinya Bro Gue punya riset Bodoh-bodohan aja sih Gue gak tau ini ilmu dari mana sih Yes Gue kadang kalau udah terlanjur Sampai malem Mungkin aktivitas Sampai jam 12 malem Takut subuhnya bablas Gue tuh banyakin minum Karena Di sistem pencernaan gue Itu gampang banget kebelet Mungkin gue beser Gak harus tidur deh Iya misalnya mau jalan jauh aja Gue kadang mager tuh Kalau banyak minum tuh Takut tuh berhenti-berhenti Di tol rest area gitu kan Itu gue tuh selalu banyak minum Karena Bahkan itu udah menahu nih Gak mesti ya Kalau lagi pas lagi malem banget aja Gue nyampainya Daripada bablas tidur subuhnya Gue banyakin minum Dua gelas Baru gue tidur Biar kebangun Gara-gara kebelet pipis Iya Jam 3 ntar tiba-tiba Kebelet kencing Tuh Apalagi kamar dingin kan Itu baru denger gue triknya gitu Keren kan Keren sih Kalau mau tau lebih lanjut Ikutin workshop gue nanti ya Workshop tidur dan pipis ya Murah mungkin cuma 3 juta setengah Jadi buat temen-temen Gue bikin aja apa ya Gak tapi serius Gue gak tau itu reset dari mana Sehat gak sih kayak gitu Gue gak tau ya bang Kalau kayak gitu Gue cuman bisa kira-kira sih bang Gue belum pernah research Tentang medisnya Minum sebelum tidur Agar kebelet pipis Di jam tertentu ya Itu unik banget Tapi ada juga katanya Kalau sebelum tidur Minum air putih Sebelum tidur minum air putih ya Cuman Kalau gue biasa gini bang Jadi Sebelum tidur itu Gue minum air putih Nunggu pipis dulu Oh gak kayak gue Yang niatnya memang pengen Biar kebangun di tengah-tengah Gak-gakar takut bablas subuh Gue emang dua gelas Sampai hampir tiga gitu sih Kayak Begak gitu Itu kan gak melulu bro Tenang bro Lo mau Nyerang gue aja Tenang-tenang bro Tenang Gak melulu Maksud gue karena memang Pas lagi begadang banget Parah Atau mungkin Bukan begadang-begakar Maksudnya kayak Baru nyampe rumah Abis dari aktivitas Jam 12 malem Kan deg-degan ya Kalau jam 3-4 Kagak bangun ya Maksud gue itu Wah gila gue ngitung Empat jam doang nih Oke lah gue banyak yang minum deh Biar kebelet Versi gue gitu Karena khawatir Kan alarm gak bisa dir Iya Gak tau eh gue Kadang udah Kebangunnya bareng tuh biasanya Amal alarm Amal kencing juga Yaudah sekalian aja mandi Mungkin karena diniatin bang Oh itu ya Mungkin karena diniatin Suges ya Suges Misalkan nih kita mau coba tes Tanpa alarm ya Kayaknya Orang bisa deh kayak gitu deh Jadi oke Gue bakal bangun jam 4 Gue bakal bangun jam 4 Gue bakal bangun jam 4 Gitu sampe terbawa tidur Bangun jam 4 Iya Cuma mungkin karena gue kayak Apa suges ya Mungkin Kayak Overthinking Takut bablas Kayaknya itu deh Iya Mungkin ada kemungkinan Soalnya tidur tuh juga lekat banget Sama aktivitas otak kita kan Apa yang kita pikirin juga Berpengaruh itu Nah ini baru diomongin Kayak semalem tuh gue begitu Iya Jadi cerita gue barusan Bukan ceritanya beberapa hari yang lalu Pas banget Kebetulan malem-malem Tadi Tadi semalem nih Tadi semalem Kayak gitu tuh Gara-gara gue baru tidur Lupa ya Pokoknya Maleman banget gitu Wah udah deh gue minum banyak aja deh Yaudah Bangun Bersih-bersih Beres-beres Udah ya gak lama Nah itu tuh Yang bahayanya begitu tuh Gak melulu ya Nah terus gini Yang tadi pas pola 30-33 itu Udah fix Pasti insomnia Aturan jari jempol aja Rule of thumb aja Oke Pegangan gitu loh Oke Tapi kalo emang pengen tau Apakah insomnia apa enggak Sekarang kayaknya udah mulai ada ya Sleep study di rumah sakit-rumah sakit Kayak gitu Jadi nanti ketika tidur Kita bakal diteliti tuh Aktivitas otak yang tempel-tempelin gini EEG Nanti dipelajari pola tidurnya Apakah kita insomnia atau enggak Opsi satu Opsi dua bisa ke psikiatri juga Gitu Oke Terus tiga gak ada Opsi tiga ada tapi belum nyiapin Makasih Coba kita ukur dari jam-jamnya deh Jam-jam apa nih Jam-jam tidurnya Baru nanti kita simulasikan lagi Proses tubuh kita tuh Kalo lagi tidur tuh kayak gimana sih Ah boleh Ngerestnya tuh kayak gimana Ngerestartnya kayak apa Ya kan ada datanya gak coba Ada Empat jam gimana Lima jam gimana Enam jam gimana Oh ini kalo begadeng nih Mana ya mana Kalo kita tanpa tidur 24 jam tuh kayak gimana 36 jam gimana Boleh bahas itu dulu aja Nah ini kalo ada yang mau nekat Tapi jangan ditiru ya Ya jangan Jangan Jadi kalo lu tidur gak Eh sorry Kalo lu gak tidur 24 jam atau sehari Tubuh lu gimana Kalo lu tidur Kalo lu gak tidur 2 hari tuh kayak gimana Tetangga gue gak tidur 4 jam bro 4 jam 4 hari Eh 4 jam 4 hari 4 hari Gue tidur gak tidur 4 jam 20 jam tidur terus tuh Bukan yang di rumah yang sekarang Ini udah cerita gue tuh 2011 Dulu gue sempet tinggal di Haji Nawi Iya 2011-2010 ya gue lupa tuh Nah di depan tetangga gue tuh Di depan rumah gue tuh Suka dipake buat bapak-bapak nongkrong Sampai malem tuh Kadang disamping tong sampal Ada gue inget banget tuh Nah itu tuh kadang Kenal gue juga Pas gue Ada waktu dan momen tertentu Gue pengen nanyain dia Kadang-kadang takutnya kan gak enak ya Pas lagi santai gue tanya Om Tiap malem Om selalu Tawa-tawa di depan rumah Gak apa-apa sih Saya sih gak gak ganggu Depan rumah tuh kan pernah nongkrong bapak-bapak Ya emang tiap malem begitu om Ah bapak itu langsung cerita Der Saya ini tuh 4 hari tuh kadang susah tidur Dalam hati gue kagak mati om Gak nekat banget nih orang Gue cuma kayak ah insomni om Ya kayaknya kali ya Gitu doang sih Tapi mungkin lagi ada masalah kali Enggak Sering banget begitu Sering kayak gitu Iya Kebiasaan kayak gitu Kebiasaan Kayak udah ke Apa body clock kayak istilahnya Gak bisa dibilang body clock juga Kalau 4 hari tempat tidur Berarti jelas ada masalah Tapi nyambu Ngobrol sama gue tuh kayak gak orang nyambu Enggak Dia juga gak lah tiba-tiba rajin Ngepel aspal Bersih-bersihin selokan Tiba-tiba Kan orang nyabu katanya begitu Katanya Katanya gitu sih Gue gak pernah Lu gimana waktu itu pengalaman lu Ini Coba-coba Gak gak pernah lah bang Nih Yang terjadi ketika 24 jam tanpa tidur Level Apa Kita tuh berfungsinya tuh setara sama Orang yang Di dalam darahnya ada alkohol 0,1% 0,1% itu tinggi loh Oh kalau kita gak tidur sehari Itu lebih tinggi dari Batas legal Jadi udah gak bisa nyetir tuh Enggak lagi sehari orang gak tidur tuh Kenapa sih bingung gue Stres disini Sehari nih Gue gak ngomong data ini Pasti ada yang Tiga hari Empat hari gitu kan Dan sampe Sampai lama deh bang Ya makanya coba kita tes ya Ya udah satu hari deh Satu hari Oke jadi di dalam tubuh kita tuh Setara orang mabok 0,1% Jadi udah gak boleh nyetir lagi sebenernya Susah untuk berfungsi normal Apalagi kena matahari ya Gue kalau kurang tidur aja kena matahari tuh Allah Matahari terus di AC lagi Jalan ke Bandung lagi nyetir Oh sering bang Namanya micro sleep Biasanya terjadi di orang-orang nyetir nih makanya hati-hati banget Kenapa? Tidur Bangun lagi Oh iye Pernah gue kayak gitu Gue tuh gak tau Lah tapi kok selamat Gue udah berapa panjang tuh jalanan Nah 80% kecelakaan lalu intas di Indonesia terjadi karena Drivernya kurang tidur Bukan karena mabok Kurang tidur Oh 80% Gue pernah baca kok artikel ya Di Indonesia ya? Di Indonesia 80% Jadi itu alasan ngantuk tuh paling banyak tuh laporan ke polisian ya Uff Kalau misalkan udah 24 Sisanya apa main handphone? Sisanya ya itu lah 20% itu main handphone ada Ada mabok ada Ada yang kemampuan berkendaranya segala macem Tapi 80% ini disebabkan susah tidur Kalian juga bisa cari kok Ada datanya Hmm oke Oke Next coba Kalau gak tidur 24 jam Dampaknya adalah 0,1% itu ada Kandungan alkohol di tubuh kita Bukan Setara dengan orang ya Setara ya Setara ya 0,1% kandungan alkohol di darahnya Bukan tiba-tiba muncul ada alkohol ya dong Enggak dari mana Iya ya setara ya oke Next ini kan yang stage pertama Ini stage kedua Apa tuh Ada lagi tuh Lebih gampang marah Di bawah tuh tuh Bawah tadi Ini efek-efek lainnya Oh iya anger Iya Oke Sulit ngontrol emosi gitu Apa Waktu reaksinya juga Foot cravings Foot cravings itu Wah ini bang Makanya Oke Itu kan slow reaction time Nah Oh iya nih Makanya Anda suka slow gitu gak sih Nge Oke stage 2 36 jam tanpa tidur 36 jam tuh berarti 2 hari ya Eh 2,5 eh Satu setengah hari bang Satu setengah hari ya Iya Satu hari kan 24 24 tambah 12 12 36 Iya Satu setengah hari Tanpa tidur Yang terjadi Selain ngantuk Dan konsentrasinya hancur Mulai kena fisik Dua orang nekat-nekat aja sih Satu setengah hari Ya dupluk kenapa sih Maksud gue Kita gak tau ya Maksudnya mungkin dia Gangguan Bisa jadi Kerjaan Tapi periksa lah Kalau ada gangguan Ngedit nih Kelamaan nih Pasti nih Makanya lu tuh pengusaha Gue kasih tau nama lu nih ya Lu pengusaha Iya gue paham lu merintis Dari nol Kalau lu hire pegawai Lu hire video editor Lu hire graphic design Itu Kos lagi Tiap bulan keluar Atau Gaji dia Gue tau lu ngerjain sendiri Ngedit premiere pro sendiri Belajar dari youtube Canva Tapi kan waktu lu jadi habis Kayak gitu-gitu loh Makanya kalau pengusaha itu Fokusnya produksi Ngurusin keuangan aja Iya Hal-hal yang memang bukan Lu bidangnya Serahin sama alinya Alinya Nih Eh gak ada ya Scarlet Oh Scarlet Sorry Tadinya mau disini Tapi gara-gara Scarlet masuk Dia bayar Masa saya belain-belain Download aplikasi Kasih solusi Nah temen-temen Udah nih Ada ribuan Tujuh ribuan Lebih Downloader yang ada Di dalam sini Artinya dia tergabung Menjadi mitra freelancer Kasih solusi Ada video editor Ada graphic designer Ada Logo maker Ada fotografer Jasa-jasa Seputar digital konten Banyak di aplikasi ini bro iOS ada Android ada Nah Berarti kita bisa fokus Ke pengambilan keputusan Itu Harus pinter tuh Satu setengah jam Dampaknya apa bro Satu setengah hari Tempat tidur Eh satu setengah hari Sorry Selain ngantuk ya Udah jelas tuh Tuh Bener Fisik lu tuh Ancuran-encuran Fisik mulai kena Terus Rasa lapar tuh Udah mulai susah dikendaliin Dan ada risiko Penyakit kardiofaskular Jantung dan pembuluh darah Itu apa sih Penyakit kaki gimana sih Jantung dan pembuluh darah Aliran darah Mungkin ada kolesterol juga Penyempitan Segala macem Di fas 2 Risikonya Fas 2 mau bekam aja Ya mungkin itu bisa Tapi bukan berarti itu Kalau kalian gak mau tidur Jangan gitu Oh tenang Ada fas 2 Iya Gak gitu juga sih Gak gitu juga dong Lanjut Kalau gak tidur Selama 48 jam 2 hari berarti nih Nah Microsleep bro By the way ini bang ya Ini kan ada yang 24 36 48 48 jam ini Bukan berarti kita gak dapet Risiko 36 Atau 24 nya Numpuk ini bang Oh Di Yes Di Apa namanya Digabungin Dirapel Dirapel Jadi kena tuh Jadi makin lama tuh Makin numpuk Risiko-risikonya Oke berarti kalau Mulai kena tuh Immune system Nah Jadi gampang sakit Oke Rawan pusing Depersonalization tuh apa ya Ini gue istilah-istilah Kayak kedokteran Gue gak paham nih bro Jelasin gue deh bro Isi ini Sebagai apa Otak lo juga kena tuh bro Udah keganggu tuh Your brain Oh iya Mulai-mulai kena tuh Sian banget ya 48 jam Oke next Gak tidur 72 jam Alias 72 jam berapa hari Tiga hari Tiga hari gak tidur Jumat, Sabtu, Minggu Gue tau lu yang lagi nonton sekarang Pasti ada yang kayak gitu Banyak bro Dan itu sebenernya butuh pertolongan bang Iya itu Sangat-sangat butuh Coba-coba Kita baca dulu datanya Nanti gimana cara Nolongin mereka Kasian Dan apa rekomendasi dari dokter Apa segala macem Mungkin lu udah pernah ngobrol-ngobrol Sama dokter kan 72 jam men Kolesterol Tinggi banget Mot hancur Nah itu udah mulai-mulai ada Halusinasi Disorder thinking And hallucination Jadi jangan coba-coba ya Halu ini kan Lagi nonton podcast Sangkanya Waduh Dedico Boozer Sekarang warna biru Bentar Itu close the door Beda Ini kasih solusi Beda Jangan seitu juga Halunya Nah ini 96 jam tuh Empat hari tuh Bener gak? Empat hari Nah ini tuh Tetangga gue tuh Diajinawi tuh Ada Kayak gini-ginian Enggak dia bang? Apanya? Gue gak tau sih Gejala-gejala ini Gue sih ngobrol gitu-gitu aja Apa dia udah punya SOP kali ya Kalau ada yang nanya Ini mulai ada Gejala-gejala Psikosis nih Jadi udah susah Ngebedain Mana realita Mana yang ada di pikirannya 96 jam Tanpa tidur Gimana tuh maksudnya? Itu udah level Di atasnya halusinasi Tapi nih nyapa gue Dare-dare aja Masa normal Bapak-bapak itu Yang depan rumah gue Jangan-jangan Dernya mungkin Gak tau kali Dernya siapa ya Dera kayak siapa gitu kali Iya Dare-dare-dare gitu Tapi ngobrol Ngobrol Nyambung gitu-gitu Empat hari tanpa tidur ya Dan itu sering loh Dia bilang kayak gitu Menurut lu lu kuat gak bang? Oh gila lu Nah Nroh-ndroh Makanya Empat hari Gue pernah Gue pernah sehari gak tidur Sehari gak tidur Gimana rasanya? Kayaknya tuh dua Kali kalo gak salah Eh dua apa tiga gitu Zaman dulunya Sama Berapa tahun Kebelakang Oh parah men Full 24 jam Iya Iya pokoknya gue gak tidur Gara-gara waktu itu Abis apa gitu Gue lupa Macem lah Sana lah Ngedit lah Dua subuh nih Azan kan Yaudah Abis itu udah aktivitas Selesai lu Terus dipaksa-paksa Uh tapi Teng 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 Gitu sih Ngopi terus? Enggak juga sih Enggak juga? Enggak yaudah Waktu itu kan gue Jalan aja Ngonten lah Shooting lah Ape lah Wah parah waktu itu Tapi teng Cuma bales dendam gak sih Abis itu tidurnya? Biasanya bales dendam Dan itu bisa Bikin ritme juga Jadi berantakan tuh Kalo kita udah kebiasa tidur Katakanlah tidur 6,5 jam Permalam 6,5 6,5 6,5 Terus ada satu hari yang Kosong gak tidur Besok kan ya Belum tetap 6,5 Jadi? Ada bales dendamnya Biasanya Mungkin bisa lebih Atau bisa kurang Kok kurang? Karena udah kebiasa Karena ada yang kosong ini loh Makanya bisa Bikin ngaco ritmanya Begadang tuh Dan kalo emang Memperkuat ritme Lebih baik ya Tidur Malem Bangun Ya pagi atau subuh Kan banyak yang Pola tidurnya kebalik juga Iya bener Makanya Islam tuh Udah ngajarnya tuh Bener tuh Masya Allah kan Lewat utusan Allah gitu kan Hamba Allah Yang paling mulia Di muka bumi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abis sisa tidur Tidur Ngapain lagi? Iya bangun-bangun Jam 3 Oh cakep Teng gitu Eh bro Tapi kalo kita ngomongin Soal bangun Atau mungkin tidur Dan lain sebagainya Gue pernah baca juga riset Katanya Bodi dan badan Atau organ tubuh kita ini Maksimal pengerjaannya itu Sampai jam 11 aja sebenernya Kalo waktu yang sehat Silahkan lo bantah ya nanti ya Kalo memang ternyata Riset gue ini Bacanya mungkin Di kertas bekas gorengan Gue gak tau juga kan Gue gak ketemu di Data-data yang bagus Terus tiba-tiba katanya begitu Nah Jadi Alangkah baiknya Kalo lo misalkan Mau bangun jam 2 pagi Karena mungkin Mau ngejar pesawat First flight Dan lain sebagainya Apapun itu kebutuhan deh Lo tidurin dulu tuh jam 11 Berarti yang dikorbanin Durasi tidurnya cuma sebentar Ah gue gak ngerti tuh Pokoknya jam 11 lo tidurin Karena biar Tubuh-tubuh lo Organ-organ lo Ginjal lo tuh harus istirahat Pankreas lo harus istirahat Jam 9 Lo mau bangun lagi jam 2 Gak masalah Masa gitu bro Nah Gue gak tau nih acuannya Dari mana sih Research yang tadi ya Cuman dari yang gue tau Tiap manusia tuh punya ritme Namanya ritme sirkadian Body clocknya Oke Emang ketika tidur itu Banyak Organ-organ kita berubah mode Yang tadinya mode aktif Sekarang jadi mode reparasi Gitu Dan itu biasanya terjadi Ketika tidur Kalau kemarin-kemarin kita tidurnya malam jam segitu Kemungkinan besoknya juga Jam segitu mereka akan memperbaiki diri Begitu Hmm Oke Jadi udah ada ritmanya gitu Oh ngerti gue Dan ritmanya Kurang lebih ya 24 jam Mengikuti matahari terbit tenggelam Hmm Acuannya adalah matahari Oh oke 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 jadi tuh Sebenernya tubuh itu Bener gak Oke lah kita lupakan jamnya dulu deh Iya Kayak organ tubuh kita nih Bener-bener harus Adakah lagi istirahat gitu gak sih Ada jam-jamnya istirahat Jam-jamnya maksud gue Ada Ada Gue kasih contoh ya bang ya Gue kan nge-gym nih bang Hmm Nge-gym Kalau nge-gym itu kan Biasanya pasti ujung-ujungnya badan pegel tuh Iya lah Pegel-pegel Apalagi ketika udah tidur Pas bangun Bangun tidur Wah parah Kaku banget kan Iya Iya kaku banget Tapi lu coba begadang bang Gak tidur sama sekali Tetap akan pegel di jam yang sama kok Emang iya Hmm Oh Gitu ya Cuman emang Restorasinya gak se-efektif ketika tidur Jauh Hmm Tetap di jam-jam pagi tuh Kayak udah mulai kaku lagi Terus kalau disambungin sama yang datanya tadi gimana Kok Lebih Banyak tidur malah gampang Ini kita gak ngomongin masalah Belum ya Kita kesampingin dulu masalah kayak takdir Atau lain Iya Iya Kita ngomongin kesampingin dulu Maksudnya kalau emang lu udah meninggal Mau tidur lu Aman-aman aja sih Sudah gitu kan Qadarullah Tapi maksud gue yang gue mau bahas adalah Ketika Lu lebih banyak tidur Kenapa lebih gampang mati Nah Itu dia Di situ kalau gak salah ada researchnya juga deh Kenapa Tidur lebih banyak itu juga sebenarnya Seberbahaya Kurang tidur Hah Nah Jadi urutannya gini dong Berarti ada tiga level Yang pertama normal Normal nih ya Normal jam tidur Yang normal bener-bener hitumnya Oke lah 6-7 jam misalnya Iya Oke Normal kita gak usah bahas ya Nah yang kedua Berarti dia lebih baiknya adalah Malah Kurang tidur Yang ketiga Malah kelebihan tidur gitu dong Kalau level dari yang paling baik Ke paling buruk Paling baik normal Iya normal dong Yang buruknya ya bisa dibilang setara lah kurang tidur sama kebanyakan tidur Kalau menurut research yang tadi ya Yang Itu Tidur kelebihan Di atas 8 jam Risiko Apa Risiko kematiannya tuh jauh lebih tinggi Dibandingkan yang 8 jam Oh malah bukan bagus ya Jadi gini Yang 6-7 jam Ini kita anggap normalnya Yang 8 jam punya risiko kesehatan Eh sir Risiko kematian 12% lebih tinggi daripada yang 6-7 jam Serius loh Di bawahnya lagi Yang lebih buruk lagi Nambah 15% lagi Kalau kita tidur kelamaan atau terlalu cepat Oh Oke Kelamaan berarti mungkin 12 jam tidurnya Wah itu lama banget Kan dulu tuh jaman-jaman SD atau SMP Kita kalau lagi jaman-jaman begadang Nongkrong-nongkrong sana sini Teman kita mungkin Kita-kita-kita gak mikirin dulu untuk ini loh ya Waktu jaman dulu kan kita kan Apalagi udah cowok dari agama tuh Tidur tuh udah begadang bangun-bangun jam 12 Udah siang Nah Itu tau kan lu kayak gitu-gitu kan Parah itu berarti ya Nongkrong-nongkrong Ya apa juga sih yang dicari sebenernya pada saat itu Kan harus dikasihkan aja mungkin ya Cuman sayang aja masa pertumbuhan lah Masa dipake Tidurnya gak efektif sayang banget sih Terus gimana cara Balikin lagi habit ke normal Nah ini agak susah Ada beberapa terapi malah Jadi di Amerika ya Kalau gak salah ya Ada namanya sleep deprivation therapy Jadi kalau orang ritme tidurnya tuh udah berantakan Dikosongin dulu tidurnya 24 jam Terus diatur Tapi Dikosongin gimana bro? Gak tidur selama 24 jam ke depan Yang bener loh Itu kan seharian ngantuk Ya kita pilih 1 jam aja buat ngantuk Eh buat ngantuk Buat tidur Misalnya nih kita udah ritmenya kacau Ya 24 jam kita tanpa tidur Terus Misalkan kita mau benerin ke tidur jam 9 Kan seharian nih ngantuk nih Oh iya Kita akhirnya pilih tidur jam 9 Oh dikorbanin dulu ya Dikorbanin dulu Tapi harus hati-hati banget Dan dengan pengawasan dokter kalau bisa Iya 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 Kalau sendiri ya resikonya tanggung sendiri Tadi 24 jam tanpa tidur kayak apa tuh? Iya berarti lo harus ngelewatin fase-fase kayak Halu-halu tipis Iya kan begitu-begitu Oh agak kelayangan dikit Baru lo charge lagi dari start dari jam 9 Atau cara susah bang? Orang kan maunya cara mudah Davi Davi Cara susah Kalau kalian yang mau cara susah Kita bahas gak cara susah? Ya boleh aja sih Boleh Daripada kita pake alarm bangun Pasang alarm buat ngingetin tidur Dan perlahan kita mundurin setengah jam per hari Sampai normal Eh gimana-gimana? Keren-keren Nah ini boleh nih Ini harus kalian pake juga nih Iya coba-coba Misalnya simulasi lah Pake waktu aja biar gampang Misalkan kita udah tau lah Durasi tidur ideal kita berapa Let's say 6 jam atau 7 jam Kita mau bangun jam berapa? Di jam 4 deh misalnya Mau bangun jam 4 Berarti tidurnya jam Norah arusnya jam Mundurin aja berapa 6 jam? Berapa sih? Jam 10 Iya 10 ya? Iya jam 10 Tapi sekarang kita Ritme tidurnya berantaka nih Jam 1 baru bisa tidur kebiasaan Itu mundurinnya perlahan Kita pasang alarm buat ngingetin tidur Oh Karena kalau tidur jam 1 pasti bangun jam 8 Cuma kan jangan pas di jam 10 kali ya bro Jangan langsung Perlahan Enggak bukan-bukan Maksud gue alarmnya jangan pas di jam 10-nya bunyinya Ya kalau jam 10 bunyinya kan Pastikan lu ada berbaring-baring dulu Kasah kusuk dulu Jangan pas disitu Kan bisa jadi dari jam 11 lagi tidurnya Kasih spare setengah jam lah 9.30 ya 21.30 ya Tapi jangan langsung ke jam 10 bang Kuranginnya perlahan Supaya badan adaptasinya enak Oh berarti berapa berapa berapa? Setengah jam aja Contoh berarti Dari jam 1 01.00 Kurangin jadi besoknya 00.30 Oh nanti baru 00.00 Sabar 23.30 Iya Sampai jam 10 Memang kenapa kalau langsung saklek begitu? Besoknya balik lagi pasti jam 1 Emang iya? Coba aja Jangan coba sih bang Oh iya 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 Ya ini kita lagi telah kasusnya aja dulu ya Karena ritmenya ini udah kuat bang Kita udah ngelawan ritme berhari-hari Mungkin berbulan-bulan Gak bisa besok kita ubah Oh suara nyamannya udah susah tuh Iya Sama kayak mau ngingetin orang Nah Misalnya mau ngasih dakwa pelan-pelan Sabar Pelan-pelan Jangan logas Orang kabur Orang kabur Iya 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 Tenang pake adab Oh ini juga tubuh juga pake adab juga tuh Iya Santai Oh oke Habitnya juga udah ketanam di badannya Yang tadi proses restorasi ginjal segala macem Udah geser juga bang Udah bukan di jam segitu lagi dia Kenanya organ tubuh apa sih Kalo kita berantakan begitu tuh Ginjal tadi ya Berantakan tuh dalam artian Gak konsisten atau gimana Iya pokoknya udah kayak tadi Ada yang udah kadang 3 hari gak tidur lah Kadang tidur cuma 3 jam lah Kadang tertidur normal 6 jam lah Gak tau lah pokoknya udah berantakan aja Secara fisik ya Yang setau gue yang paling Rawan kena tuh metabolisme sama gula darah Oh gula ya Iya metabolisme tuh dalam artian Kemampuan tubuh kita memproses nutrisi makanan Kalo gak jadi ampas doang Ntar kan kita lama-lama jadi gendut Terus segala macem Terus regulasi lapar sama kenyang Lu tau gak bang Laper sama kenyang itu Sebenernya cuma hormon doang Laper sama kenyang? Rasa lapar dan rasa kenyang itu Sebenernya bukan Indikasi bahwa lapar perut kita kosong Belum tentu Bisa kita lapar Tapi perut tak isi Karena itu cuma hormon doang Oke Namanya grillin Kalo kenyang juga leptin Makanya kalo puasa Mungkin kita Gak ngerasa Laper-laper banget gitu loh Oke Dibandingkan sama pas kita gak puasa Itu rasa lapar lebih Lebih terasa banget kan Ketika gak makan Nah regulasi hormon-hormon ini Bisa keganggu kalo tidurnya Berantakan Jadi kita Punya kecenderungan Makan makanan yang Manis mungkin Yang penuh karbohidrat Supaya cepet terasa kenyang Oh kesana Iya snowball gitu Bola salju Efeknya Oke Dan kalo gula darah itu kayaknya Perlu Perlu dipelajari lagi sih bang Karena itu ada efek Langsung Apalagi kalo punya keturunan Karena gue sendiri juga pernah gak rasain gue Apa bokap lo dari punya gula gitu? Bukan dari bokap Dari nyokap Jadi Pada saat itu ada keperluan Keluarga lah di rumah sakit ya Kan gue cukup hektik Ngurus-ngurus Alhasil dapet tidur Cuman 4 jam Karena ada keperluan di rumah sakit Sekalian gue Medical check up dong Nah itu Pas medical check up Langsung gue Prediabetes Padahal gue selalu jaga makan Gak makan gula Karbo dikit banget Lifestyle udah bisa dibilang Ya Minim gula lah Oke Tapi karena sekali Begadang gula darahnya naik Karena regulasi insulinnya juga berubah Oh makanya kalo orang doyan begadang Malah jadinya gendut Bisa jadi Bisa jadi kurus juga Kan tergantung pilihan dia aja Mau ke arah mana ketika begadang Oh ada yang ngemil jadinya gitu ya Ada yang ngemil Kalo kurus apa? Satres kali Oh oke Kalo kurus juga kayaknya metabolisme sih Oke nice Ini gue banyak melek disini nih Kita bedas bener-bener harus Satu persatu banget ya Baru biar tau deh ya Kalo nyicil jam tidur gimana? Wah nyicil jam tidur gak semua orang bisa Contoh misalnya Main setnya kan harus tidur 6 jam Iya full Tidur full Anggap belakang berarti kan 6 jam nih Tidur jam 9 bangun jam 3 pagi Oke Nah Cuma Gara-gara mindsetnya khawatirnya dia Kurang tidur takutnya Dia tidurnya pun juga baru jam 1 Misal nih misal Gak tau lah lagi ribet apa segala macem Dia harus bangun jam 3 dong Harus bangun jam 3 Iya kan? Bagi yang mutajut atau gak siap-siap buat subuh dan lain sebagainya mandi Intinya berarti kan dia cuma tidur 2 jam tuh hari itu Iya Tidur jam 1 bangun lagi jam 3 2 jam Di mindsetnya gimana caranya harus Ada tambahan cicilan 4 jam lagi Agar ketemu 6 jam Ini contohnya doang nih Karena dia ngerasa kurang tidur Gila gue baru tidur 2 jam nih Artinya gue butuh 4 jam lagi nih Kalo ngejar 6 jam normal Iya Nah 2 jam pertama Berarti Bisa gak siangnya itu Kalo di Islam kan koyle lah ya Jadi tidur siang gitu lah Itu jam 1 sampe jam 3 Oke Berarti dapet 4 jam tuh 4 udah Terus Di Abis asar Tidur lagi Biar ngejar bangun maghrib Bangun maghrib Iya 6 jam tuh Terus besokannya tidur jam berapa? Kayak gitu lagi Karena kalo udah tidur maghrib Oh iya ya Emang ngantuk Oh iya susah juga ya Iya kan Karena ini emang Paksain lagi tidur jam Normalnya jam 9 Aduh gak segampang itu ya Gak segampang itu Gak segampang itu Karena ini sangat-sangat Ritme modelnya Ritme Jadi tidur itu ada 3 Ada monofasik Bifasik Sama polifasik Yang Bang Derry sebutin tadi Polifasik Ah masa sih? Saya pikir poligami Ya Hahaha Hahaha Jangan mancing Oke oke Jadi polifasik ya? Polifasik Oke Mono artinya 1 Fasik itu diambil dari fase 1 fase Full 1 tidur Oke Kalo bifasik 2 2 kali Bi itu jadi 2 gimana ceritanya? Bi itu 2 Oke Bipolar segala macem Oh iya iya Kepribadiannya Bifasik 2 fase Oke Kalo yang polifasik Biasanya dokter kayak gitu loh justru Hah? Ya Kalo misalkan ada Emergency Segala macem Bisa tuh tidur di mobil Blek cukup gitu Polifasik berapa? Dan gak semua orang bisa polifasik Bang Enggak Monofasik kan 1 1 Polifasik itu lebih dari 2 Oh sorry Oh oke Leonardo da Vinci tuh kayak gitu Jadi lebih dari 2 tuh maksudnya tidur malam sama tidur siang? Tidur malam tidur siang Tidur sore Tidur malam Cuman kecil-kecil tidurnya Oh Kayak yang tadi Bang dari cerita tuh Oh jadi polifasik itu tadi tuh berarti bisa 4 dong tidurnya? Bisa 4 kali Oh jadi setiap poli depannya 4 ya? Iya bener kan? Satu tidur malam Tidur malam Tidur pagi bisa gak? Abis jam 6 tuh Sebenernya gak baik sih Bang Emang iya ya? Karena tidur itu Kalau bisa kita ngikutin matahari lah Matahari tidur kita juga tidur Matahari terbenam kita juga terbenam lah Saya baru mikir tuh gimana caranya Serem juga matahari tidurnya Gimana caranya tuh Matahari tidur lupa bangun selesai Lah gelap mulu nih Oh oke Kalau bisa sih ngikutin itu lah Itu Kalau gak kepepet banget ya Oke Jadi gak harus tuh ya Kalau jam tidur lu dicicil ya Karena tadi kan kita sempat bahas tentang ritme Bang Ritme ini juga dipengaruhi Terbitenggelam matahari Bang Sangat-sangat dipengaruhi Artinya kalau lu cuma dapat tidur 2 jam Yaudah lu tidur lagi ntar jam 9 malam lagi aja Mungkin Biar lu gak Biar gak ngerusak Satu itu Dan yang kedua Biar lu juga bisa tidur Nah kalau baru tidur misalnya Abis asar nekat-nekat gitu Tiba-tiba lu kan Jam 8, jam 9, jam 10 nya kan gak ngantuk Iya Berarti udah dong Amsyong tuh tuh Sisa tidur yang hari kemarin yang 4 jam itu hilang aja udah Daripada sampai besok-besoknya Bergulir terus itu ritmenya Mending ya Terima konsekuensi aja Dikorbanin aja tuh udah 2 jam 2 jam tuh Iya cuman ya Siap-siap aja itu gak seindah Gak indah sama sekali malah Iya gak enak sih Iya gak enak banget Lu tau bro Kalau kurang tidur tuh parah ya Parah banget Parah banget Dan ada yang bilang katanya Kalau banyakin begadang malah jadinya gampang mati tuh bener gak? Iya Menurut statistik Ini ada datanya gak tapi ya Tapi ya secara common sense aja loh Bang Hmm Begadang jangan begadang Kalau tidak ada artinya ya Ya ada artinya juga kalau bisa jangan sih Oh Udah lah mendingan bedagang deh daripada begadang Bedagang Iya udah Kalau jam tidur tadi udah Sekarang kita menuju ke Lampu Cahaya Cahaya Lebih bagus Tidur tuh dalam keadaan gelap Atau dalam keadaan terang? Gelap Oh malah gelap Gelap Cakep gue tuh ada di kubu gelap tuh Iya Enak banget nih memang Ada juga tapi Bang Orang yang Apa kalau tidur gelap tuh takut Sumpek gitu Serem apa gimana Tau nyalain TV dia abis itu Iya Sampai gak bisa tidur ujung-ujung ya Karena gelap Karena ketakutan Itu berarti penyakit ya Kebiasaan kayaknya tuh Dari kecil tuh masih Apa? Ngaruh ke tubuh kita tuh apa sih? Kalau tidur gelap Jadi gini Ini agak Agak biologis banget ya Maksudnya Jadi di DNA kita nih Ada turunan dari zaman kita Masih manusia purba gitu loh Oke Nah ini ada hubungan Ntar-ntar nyambut Canda nih maksudnya Jadi maksud lo Maksud lo kake goflin Stone gitu Iya Bisa jadi Bisa jadi Oke Karena waktu zaman manusia Masih di goa Kan satu-satunya Sumber cahaya adalah Langit kan Bisa dibilang Iya kan gak ada lampu bro Gak ada lampu kan Jadi secara natural Kita akan tidur malam kan Kalau tanpa gangguan sama sekali Oh iyalah Iya Itu kebawa sampai sekarang Kenapa tidur Mesti benar-benar gelap Karena ada cahaya itu Itu bisa apa ya Bisa Ngeganggu tidur dengan cara Jadi kalau tidur itu Sebenarnya mata kita gak Akan gak merem Benar-benar merem Plak selama tidur Ada kebuka-bukanya dikit Itu katanya bukannya Kayak beda-beda manusia Itu ya Ada yang tidur Katanya agak melek Ada yang merem Ada yang melek terus Ada yang merem juga Tapi Mata kita akan gerak sana sini Iya itu anak gue yang pertama Begitu tuh Kebuka tuh matanya Kalau tidur Anak gue yang kedua Ketiga mah merem Dan kalau kebuka ini Ngeliat cahaya bang Tendensinya adalah Ancaman Ketika kita tidur di goa Ada cahaya Cahaya dari mana lagi Selain mata serigala Mata ular Jadi Jatuhnya tuh kayak apa ya Udah kebiasaan biologisnya Jadi maksud lu gimana Kalau ada cahaya Berarti artinya lu refleks bangun Jadi tidurnya keganggu Itu satu hal Itu satu hal Kalau misalkan Kita kebangun Terus ada cahaya Yaudah Kita jadi tau Di sekitar ada apa Tapi kalau kita kebangun Dan gelap Yaudah gak ada apa-apa Tidur lagi Oh iya Begitu udah ada Distraksi dari cahaya Lalu ke distract juga Di sebelah tuh ada benda-benda Otomatis lu langsung Mindsetnya tuh Dek Udah seger Ngeliat sesuatu Bahkan memicu lagi tuh Yes Adrenalinnya pengen Megang handphone lah Pengen minum Ke kamar mandi Udah udah gak nyenyak lagi tuh Seger deh Itu satu hal bang Ada lagi Kelopak mata kita ini Gak 100% Bisa ngeblok cahaya kan Masih ada cahaya Yang tembus di mata Dan itu bisa ngeganggu juga tuh Ngeganggu produksi Hormon tidurnya Keren lu bro Bener juga ya Iya kalau kita nih Gue ngadep ke lampu aja Merem aja tuh Masih ada kan Silau Berarti gak bisa setebel itu Kelopak mata kita tuh ya Pakai eye mask mungkin Bisa Oh iya Oh itu Oke Berarti gelap Tapi kalau pakai eye mask Sama aja tidur dalam gelap dong Oh iya Ujung-ujungnya situ lagi Iya makanya Ujung-ujungnya situ lagi Berarti memang bagus gelap tuh Iya emang udah Gak usah dilawan Berarti gimana penyembuhan deh Atau mungkin orang yang kebiasaan Tidur Terang Itu kayaknya mesti terapi deh Soalnya kayak udah bawaan dari kecil Biasanya ya orang kayak gitu Kita jegelakin aja tuh MCB-nya Tetangga kita Malah gak tidur Panas AC-nya gitu ya Gua pikir bisa begitu Waduh ini orang kesian ya Niat kita tulus Pengen bantuin dia Ceglek turun ya Hah? Atau putus Sintas Paling jatuhin Oh gitu Gak bisa begitu juga tuh ya Jangan dong Tetangga kita putus Ceglek turunin Langsung dari samping Bunyi-bunyi kayak burung hantu Gak juga sih begitu ya Oke Kalau tidur pake baju Apa gak pake baju Lebih bagus yang mana? Sebenernya Gak mesti Gak pake baju sih Asal temperaturnya teratur aja Gini bang Kita akan lebih gampang Tidur Di lingkungan yang dingin Daripada lingkungan yang panas Oke Kita akan lebih mudah Kebangun Ketika kepanasan Daripada kedinginan Ya iyalah Dan fase Kita sempet bahas tentang Fase-fase tidur Belum 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 Sekarang kita bahas Mau buka sekarang? Boleh deh Boleh-boleh Datanya dong Ini daging loh guys Insya Allah daging Insya Allah data semua Kita bahas Yang penting soalnya Tidur ini buat segala kalangan loh Iya apalagi buat yang tadi Misalnya pengusaha Yang jam tidurnya kebalik Atau freelancer Aduh parah nih Buat yang jam tidurnya normal juga bang Biar decision makingnya bagus Emosinya stabil Betul Kadang kita Dengan tidur jam tidur normal Itu untuk memutuskan Segala sesuatu tuh gampang Mudah Lo mau nge-treat pegawai Lo mau interrupt tim lo Itu jadi lebih clear gitu pandangan nih Ngitung juga Semua strategi marketing Strategi untuk penjualan Kalau dirana pengusaha ya Atau mungkin apapun itu Untuk lo pitching sama orang Itu clear banget tuh Clear Oke oke Nah ini gimana nih bro Baca datanya Jadi ini satu siklus tidur bang Orang tuh kadang Untung mungkin beberapa orang gak tau ya Bahwa tidur itu bukan cuman on off doang loh Oke Ada fase-fasanya Kayak landingin pesawat gitu loh Jadi dari atas dia turun Ntar naik lagi Kayak gitu-gitu Oh jadi orang tuh belum tentu Langsung pas begitu merem Tep Itu langsung di Deep sleep enggak Oh oke Ada fase-fasanya Yang paling terkenal kan Fase deep sleep tuh kan Yang restoratif Yang bener-bener Regenerasi sel Itu berada di Kalau kalian bisa liat N3 Coba mungkin lo bisa jelasin dulu bro Sambil berdiri juga gak apa-apa Coba misalnya Atau lo tunjuk Takutnya orang-orang pada bingung Lo misalnya bisa berdiri gak Ini lo tunjuk layarnya Kayak lagi pitching bang Lo yang gak apa-apa Biar lebih tau Pak ininya Ini Mickey yang gak nyampe ya dong Enggak lo tarik sana Lo tarik sana aja coba Coba Gue pengen tau nih Maksudnya kan Kita kan taunya anak jaksel Kan gak cuma deep sleep Taunya deep talk doang kan Atau sleep talk ya Iya bener Gitu Atau pilot talk Coba deh Berdiri aja Mahmud Kan gue bilang lo berdiri Ini nih berdua deh Berdua sama gue deh Nafi bang bukan Mahmud Oh iya Nih coba coba Nih sama gue deh Nih ini maksud gue Nah Kayak ngemzi-ngemzi Kita lagi presentasi nih bang Iya coba coba Ini maksudnya gimana nih coba Jadi ini adalah Satu fase tidur Tiap tidur kita dapet Beberapa fase tuh Ini kan 90 menit Oke jadi Ini kelihatan dari sana ya Kelihatan ya Jadi Fase 90 menit ini Artinya Kalau kita Mindsetnya Diatur tidurnya 6 jam Berarti ada 4 fase Kurang lebih Atau Fasenya gak 90 menit Lebih cepat Oke Ini Sorry bro Dimik dimik Sorry Misalnya kan kita ngomongnya Mindsetnya tidur 6 jam nih Iya Oke 6 jam ini Artinya fase tidur ini Oke ini One sleep cycle ini kan Iya 90 menit Berarti kalau 90 dikali 4 Dapat 4 fase Dapat 360 menit 360 menit Artinya 6 jam 6 jam Bener ya Berarti selama 6 jam Ada 4 fase Beginian nih Stimulasinya gini nih Set 1 Turun lagi ntar 2 Oke 3 sama 4 Berarti gak nyampe kebangun dong Kebangun pada akhirnya kebangun Gitu Iya berarti bukan literally Lu ngulang 90 menit Ini kan kalau ngulang 90 menit Lu ada wake up kan Makanya endingnya disini bang Oke Coba lu jelasin Oke dapet nih gue Ini W nih W artinya wakefulness Kayak kita sekarang nih Sadar nih Oke R itu artinya Ini agak teknis ya Oh gak apa-apa Atau gak lo Lo inisial-inisialin aja Lo gampangin aja dulu coba Ini namanya REM Rapid eye movement Oke Jadi ketika kita udah relax Rapid eye movement tuh biasanya Ciri-cirinya ada mimpi bang Biasanya ciri-cirinya ada mimpi Oh jadi tuh tidur tuh Gak perlu atau gak melulu ada mimpi ya Gak melulu Dan gak cuman A atau B Macem-macem Ada fase-fasenya And ini non-REM Ini kan REM Ini non-REM Non-REM itu biasanya Mimpinya dikit atau gak ada mimpi Jadi fokusnya ke restorasi sel Perbaikan organ Gitu-gitu bang Oke Nah yang orang-orang sering bilang Deep sleep Di N3 N2 tuh apa N2 ya lebih relax lagi Oke jadi N1 sampai N3 tuh adalah bedanya Satu di permukaan relaxnya N3 tuh udah sampai dalam banget Sampai deep sleep ya Kita umumnya gak ada mimpi Terus fokusnya ke restorasi Misalkan kalau olahraga pegel-pegel Nah itu ototnya diperbaiki segala macam Oke Nah itu berarti Terus nanti dia akan naik lagi bang Kerem bang Nongol lagi mimpinya Oh oke Sebelumnya sampai sini Artinya berarti kalau manusia ini Begitu lu merem Memenjamkan mata pertama Butuh waktu sampai 15 Sampai 30 menit Untuk menuju deep sleep Yes Dan insomnia biasanya terjadi disini nih Turunnya susah Oh Jadi ngejar-ngejar 30 menit tuh Harusnya tuh lu udah deep sleep Kalau misalkan belum tidur juga Harusnya kan udah deep sleep ya Iya Kalau belum misalkan tidur juga Lebih baik bangun Jangan paksain Lah kenapa? Stres bang Lebih susah lagi ntar tidurnya Lah kan biar lu istirahat Masa bangun? Bangun Terus ngelakuin sesuatu yang Non-stimulatif Misalkan baca buku Atau diem aja Apa Latihan pernafasan atau apa gitu Jangan ngelakuin sesuatu yang Buka tiktok gitu Jangan-jangan Enggak gue real sih Enggak juga ya Real sama ya guys Iya oke Tadi lu punya materi apa tadi bro Yang pas kita off air tuh Yang manusia itu 20 menit ya Gimana gimana? Oh iya Manusia itu biasanya normalnya 20 menit nyenyak Kalau lebih dari itu Oke Ya tadi mendingan beranjak dari kasur Contoh Relax aja 20 menit berarti disini dong Disini nih Dari sini kita bisa lihat juga nih Dari start kita tidur disini Kita turun Paling nggak 20 menit udah masuk deep sleep kan Oh iya Iya Oke berarti itu 30 menit sampai ke 1 jam Iya baru nongol mimpi lagi di atas Kenapa naik lagi bro? Disini Nah itu misteri loh Kenapa naik lagi? Lah gue nanya Lu nanya balik Gue nanya Au Ini kenapa naik lagi? Kan harusnya lu udah deep sleep Satu-satunya jawaban ya Emang gitu? Iya apa emang gitu? Emang gitunya apa Davi? Gini bang Kalau lu cari Kenapa manusia tidur Itu belum ada jawabannya? Hah? Nggak seru kan? Sungguh tayangan ini konspiratif Konspiratif Menurut lu kenapa manusia tidur? Ya karena butuh istirahat Eh gitu nggak sih jawabannya? Biar keren gimana sih jawabannya? Biar butuh istirahat lah Ya iya Kenapa? Kenapa ada tidur? Iya Biar lu bisa Aktivitas lagi Nggak ya? Ya kenapa itu bisa terjadi bang? Iya ngantuk Eh gimana sih? Ya bener jawabannya gimana? Nggak tau Nggak tau Kenapa manusia tidur? Menurut kalian kenapa Kameranya mana? Ini ya Ya ini kameranya Menurut kalian kenapa manusia tidur? Coba komen di bawah Alasan manusia tidur Ada yang bilang supaya Restorasi tenaga lagi Ya recharge Recharge lagi Tapi itu kan manfaat bang Eh iya lagi Alasan kenapa tidur? Kenapa kita makan? Karena butuh Kenapa kita minum karena butuh? Kenapa kita tidur ya? Karena butuh Kenapa butuh? Kenapa tidur? Kalau misalkan makan karena lapar Oke Hormon laparnya kita bisa pakai Obat lah Let's say obat Tapi ini bukan rekomendasi ya Redak tuh Redak Oke Ya ngantuk bro Kenapa tidur ya ngantuk Ya kenapa harus tidur bang? Ya karena ngantuk Ya kenapa harus ada ngantuk ini Alasannya apa untuk biologi kita semua? Berantem yuk Ya karena Karena tubuh lu tuh udah kepake Berjam-jam Iya Tau Udah kepake berjam-jam Ya besok biar bisa Nyari nafkah Ya emang udah harusnya kayak begitu kan? Iya Ya iya kenapa harus kayak begitu? Kalau misalkan ada satu Teknologi bang Yang bisa menggantikan tidur Apakah lu udah gak tidur lagi? Wah Bawa kesesatan duit ternyata Kesesatan Gini bang Yang ngajarin lu tidur siapa? Bapak gue sama emak gue dulu Enggak Lu dari bayi bangun Wewe terus ngapain? Iya kan Ayo tidur besok sekolah Waktu baru lahir bang Udah bisa lu tidur Oh iya juga ya Gak ada yang ngajarin Makan aja diajarin Bro gini bro Iya Orang dateng kesini kan Biasanya kan kasih solusi Iya Anda kenapa kasih masalah? Anda ngeselinder tadi Anda yang nanya Mancing Anda gak bisa ngasih solusinya Iya Pintu sebelah sini silahkan Anda keluar aja Assalamualaikum Jangan dong Jangan dong Lihat terus kenapa manusia tidur? Ini menurut gue ini seru aja untuk dibahas bang Kenapa manusia tidur gak ada yang tau? Itu masih misteri Dari bayi kita udah tau cara tidur Hijuh kayaknya Siapa yang ngasih bekal? Gak ada yang ngajarin ya Gak ada yang ngajarin Iya juga ya Boleh jangan dibahas lagi gak? Yuk kita balik ke Iya boleh 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 Ayo kita bahas Kenapa kita jadi bahas itu ya? Iya juga ya Kita bahas yang lain boleh ya? Davi Boleh? Gitu Wow Gitu dong Cek Aman Gini lagi dikit Oke Kita lupain aja kali ya Pertanyaan tadi ya Lupain aja kali Jadi kenapa manusia tidur bro? Nah itu dia Panjang lagi urusan Panjang Tapi jangan dipikir ntar kalian jadi begadang guys Lu mikirin kenapa tidur? Kenapa adanya tidur? Malah jadi begadang Kenapa dari kecil kita udah lanjut? Oke lanjut aja boleh ya Nah itu berarti Terus sampai ke 90 menit Akhirnya balik lagi Terus gitu ya Terus lagi ke deep sleep Sampai akhirnya kita bangun Oh Gitu fase tidur kayak gitu Jadi bukan Tidur atau tidak tidur Bukan A atau B Bukan on atau off Ada fasenya Tadi tuh kita lagi ngomongin apa sih Tiba-tiba lagi bahas one sleep cycle ini Gue nanya apa tadi? Nah gak serius Gue nanya apa tadi ya? Gue nanya Terus tiba-tiba lu buka data ini gitu loh Maksud gue Restorasi cell kayak Metabolisme segala macam Iya gitu-gitulah pokoknya ya Ya itu terjadi di N3 bang Di N3 di fase deep sleep ini Oke Jadi makanya pencapaiannya Kalau keukur bahwa Lo itu udah masuk ke deep sleep Itu di 20 menit pertama tuh Gitu ya Berarti tuh lo masuk udah tidurnya nyakit tuh Karena 0 sampai 20 menit itu adalah fase Lo belum deep sleep Belum Masih bisa kebangun dengan mudah Jadi jangan iseng tuh Bercandaan-bercandaan anak SMA Eh bro katanya mau tidur Lah kan lagi mau tidur ini Udah tidur ulang lagi dari awal Jangan begitu tuh Jangan pas gue 19 menit pertama Udah mau masuk 20 menit Eh katanya mau tidur Gitu Jangan lagi mau masuk deep sleep tuh Kalau bisa di eh mau tidurnya pas di menit 40 lah Lebih parah lagi Tapi sebenernya gini bang Sorry bang Gak boleh kita kebangun di pas deep sleep Lah suka-suka dong Lah kalau lo tiba-tiba kebelet gimana Pusing pak la Oh itu yang terjadi ketika Lo kebangun Tiba-tiba pusing itu bukan gara-gara Eh bener ya berarti gara-gara kurang jam tidur ya Bisa kurang jam tidur Bisa kebangun di waktu yang salah Bisa tidur siang kelamaan Oh iya Linglung pusing Loh tidur siang kelamaan berarti kan Harusnya cuma 90 menit dong Tidur siang tujuannya kan kita mau recharge power bang Kalau bisa jangan sampai 90 menit Jangan sampai ke deep sleep lah Relax aja udah Kok cuma 20 menit Itu udah cukup bang Gak mesti sampai deep sleep Deep sleep tuh udah masuk ranah restorasi Oh ngerti gue Ini padat nih gue ngegalinya nih Mantep nih dia ngejawab ini Iya bener Artinya Makanya mindsetnya tuh dirubah Bukan gara-gara Ih baru tidur bentar Ntar pusing loh Kalau dibangunin gitu ya Sementara justru malah selamatkan dia Jangan sampai masuk ke fase deep sleep Kalau lagi tidur siang Iya maksudnya Kan banyak kan kadang kan gak tega tuh Misalnya dia mau rebahan bentar deh Habis sholat deh Zuhur gitu Mungkin dia lagi ngecapean Kadang kita mau bangunin gak enak tuh bro Eh bentar ya bro Dia baru tidur setengah jam Bentarnya pas sejam Justru lu bangunin sejam Malah lu malah Malah membahayakan dia tuh Pusing ya Bisa tuh pake alarm juga bisa Kalau mau tidur siang sendiri Oke Gak perlu sampai nyenyak Kalau tidur siang itu Seger kok tetep Oh oke Cuma kalau kita ngomongin tidur Artinya mau seger gak seger Kan ada mimpi disitu kan ya Mungkin ya ada Ini menarik gini Mimpi Kenapa kita gak mimpi Kenapa juga ada mimpinya Satu Yang kedua Kenapa kita kok Di mimpi kita inget kejadiannya Pas bangun Mungkin di strike Tiba-tiba gue lupa tadi mimpi apaan ya Gue kadang tuh Sekadang Lo gitu juga gak guys Ketika lo mimpi tuh kan gak semua Oke lah 30 hari Selama 30 hari mah lo inget Anggaplah 30 harinya lo mimpi semua deh Selama sebulan nih Lo mimpi Lo tidur 30 kali dong Sebulan ya kan Nah berarti kan ketemu 30 mimpi Nah 30 mimpi ini kan Kadang gak 30-30 nya kita inget Ada gani ya Bang Kalau bahas mimpi Kayaknya kita kesitu lagi Kenapa bang Misteri juga bang Kenapa gak adanya mimpi Gitu lagi nih pas ini loh Iya kita juga gak tau Kenapa bisa mimpi Iya memang Allah kasih lah Jawabannya itu Tapi fungsinya untuk apa Kita juga masih bingung sih Terus kalau kesini lagi Lo mau bahas apa? Hah? Mau bahas apa disitu lagi? Bahas Asal-usul mimpi Emang ada disitu Data ini? Hipotesis semua bang Kalau mimpi bang Teori semua Iya Yang gue tanya Itu sebenarnya Kenapa kita gak inget mimpi kita Kadang-kadang Mungkin ada hubungannya Karena sama itu Mungkin ada yang bilang Mimpi itu adalah Bunga tidur Bunga tidur The sleep of flower The flower of sleep Mungkin ada yang bilang juga Karena aktivitas otak kita Naik lagi kayak disitu tadi Naik lagi Otak kita panik Makanya ngasih visualisasi Visual-visual-visual Tapi lu kalau ngomongin mimpi Pernah kayak agak kaget Tiba-tiba gitu gak sih? Mimpi jatuh Iya Wuuu Gila Gue mau jemblong jurang lagi nih Itu kenapa ya? Jatuh dari gedung itu Aduh Kalau bahas mimpi itu Banyak misterinya bang Yaudah dikit aja Dikit aja? Iya Kalau menurut Sigmund Freud Bapak psikologi dunia Oke Itu menurut dia ya Itu ada Kecemasan atau anxiety Yang kebawa Apapun mimpinya? Mimpi jatuh ini Oh mimpi jatuh Oke Mimpi jatuh gitu Kalau mimpi itu kayak gimana Ada yang bilang bahwa itu adalah Usaha otak kita untuk Nge-refresh memori-memori lama Gitu loh Ada yang bilang kayak gitu Tapi Di satu sisi ada juga orang mimpi Sesuatu yang belum pernah dialamin Oke Makanya bingung kan? Gini Biasanya tuh kan gak nyampe 30 menit pertama Kayaknya baru 15 menit Lo tiba-tiba jatuh aja Gitu gak sih? Iya Iya bener 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 Iya kan? Gak nyampe nyenyak Jatuh Iya kan? Iya Berarti belum nyampe deep sleep dong? Belum nyampe deep sleep Belum nyampe deep sleep Cuma kalau udah masuk deep sleep Itu mimpinya beda lagi tuh Gak jatuh Iya Makanya dia Ngeletakin si R nya itu Tadi bang Itu di bawahnya W kan? Di bawahnya W Rem itu Rem itu yang terjadi mimpi itu disitu Oke Di bawahnya wakefulness Di bawahnya wake up Makanya kita ada turun kesitu dulu Agak-agak visual-visual Halusinasi ngebayang-bayangin dikit Terus relax deep sleep Makanya udah naik kesitu lagi Gitu Yang lebih bahayanya Gak cuma sekedar Lo co Apa ya Kebangun Jatuh Di adegan mimpinya Ketiban setan? Nah ketiban Ada lagi nih topik baru lagi nih Kalau ketiban Panjang lagi nih Iya Kan ada yang bilang ketiban Iya Begitu kebuka dikit matanya Ngeletaknya gender Ini jadi kemana-mana ngobrol Gak apa-apa Lo demen kan? Yaudah Tentangin aja Udah Ngosok-sosoknya Jadi kemana-mana ngobrol Udah lo demen aja Kita bahas deh Tiba-tiba kalau lo melek dikit Ada orang Ada bayangan Atau gimana Ada bayangan Ada Ada kuyang Terbang Ada pocong berdiri Bangunan Tinggi banget Tubuhnya Pake baju putih Ada cewek berdiri di pojok Itu tipe pertama Makanya lo kadang Ngomong buka mata Iya Lo tahan Nah Tapi kalau lo buka Lo juga gak bisa gerak-gerak juga bro Gak bisa gerak Sebelum dibahas lebih lanjut Lo kalau ketika ketiban Lo yang buka mata Apa gak buka mata? Gue Buka mata Pernah Tapi gue gak Gini Apa ya? Takut bro Lo pernah Lo pernah denger istilah Lucid dream Apaan tuh? Jadi kita Sadar Di dalam mimpi Dreamception Iya Bukan mimpi Di dalam mimpi ya Sadar Jadi kita mimpi Tapi kita sadar Oh tau gue Pernah gue begitu tuh Jadi Ada sebuah mimpi Yang Begana begini Terus Tapi gue jadinya kayak Jangan Aku lagi mimpi nih Takutnya aku Repot mandinya Akhirnya gue gak Gue tau tuh Gue harus Decision making Aduh gue gak mau mandi Junup Ah gitu Gue bisa tuh Tiba-tiba pernah begitu Itu kenapa tuh? Nah Itu keren apa gak? Ini tergantung percaya Keren sih bang Cuman Keren gak guys? Gue juga bingung Apa-apa tau Karena kan berhasil Ada problem solving Jadi kan keren Gue pikir Oke Nah Ketindian ini kita mau percaya Bagian mana Serah Mau percaya Sisi mana Serah Tapi gue percayanya Ketindian itu adalah Satu fase menuju Si ngendalin mimpi ini Ada yang bilang Karena ada gangguan gaib Mungkin Ya Mungkin enggak Gue gak tau Kita gak tau Tapi gue lebih Gue lebih percayanya adalah Ini fase menuju Si lucid dream ini Pengendalian mimpi ini Dan itu emang bisa terjadi Soalnya ini banyak bro Yang bilang bro datanya Ada yang bilang Lo rep-repan Iya Ketindian setan kan Ada juga yang bilang Gara-gara kekurangan oksigen Gue gak tau lah Lo coba tulis Banyak-banyaknya versi Yang mana gitu ya Ada yang bilang Lo kecapean Ada juga yang bilangnya Dan gue pernah buktiin juga Dan ini works gitu Tidur lo terlalu dengak Terlalu dengak Apa sih dengak tuh Telentang yang terlalu begini Mungkin Ada peredaran-peredaran Gak tau lo Oksigen gak tau Mungkin darah yang Akhirnya mengganggu Sehingga Kayak gitu Dan gue termasuk Pernah sampai 12 kali bro Biasanya kalau kayak gitu tuh Itu apa sih Hari ini kita lucid dream Besoknya lagi Besoknya lagi Mending gue 12 kali Dalam waktu yang sama 12 kali dalam waktu yang sama Di malam itu Di malam itu Iya Pernah gue Kenapa ini gue nih Bahkan ada yang bilang juga Katanya Itu arwah kita Keluar dari badan Gak lo jadi kemana-mana Kalau itu Ada yang bilang gitu Kasah arwah sih bro Enggak arwah gak ada begitu-begitu Kesadaran kita Kita ngeliat kita Lagi tidur Lu katanya indosiar Ada ganil lunyuk Kayak agak transparan Eh aku belum mati Indosiar terinspirasi dari mana Enggak loh Panjang lagi Tapi itu ada Istilahnya lucid dream Jadi Fungsi kesadaran kita ini Aktif Ketika lagi mimpi Dan itu berkali-kali Gue berdoa kayak gitu Iya bisa kayak gitu Pernah di satu malam Oke lah gue tidur jam 10 nih Nanti baru berapa menit Ketindihan gue Kan susah kan banguninnya kan Iya kan Paling ada yang baca-bacaan Ada yang Lu tarik napas lah Apalagi berontak Tiba-tiba Dung lepas Baru-baru bentar lagi Gue sampe gue hitungin Sekitar 12 kali bro 12 kali ya Ingat banget gue Itu kenapa ya Waktu itu sekarang udah gak sih Oke Jadi ketika Lagi deep sleep Itu kan badan kita lumpuh Badan kita gak bisa gerak Pas naik ke Rem sleep Yang ada mimpi tadi Itu kan aktivitas otak kita naik Cuman mungkin sayangnya Sampai bangun naiknya Tapi badan kita masih di Kelumpuhan Namanya tidur Oh Jadi kita sadar Iya ngerti gue Tapi badan kita masih di Diceklak Jangan gerak dulu gitu loh Karena masih tidur Oh makanya nge-ngunci tuh Ada tutorialnya juga sih pak Tutorial apa? Untuk melakukan itu Melakukan apa? Lepas dari jeratan Dekapan itu Melakukan itu Melakukan biar lu ketindihan? Iya Ngapain? Anda lagi kekurangan Kerjaan Ngapain? Kalau menurut Kalau gue percayanya Adalah ketindihan itu Adalah satu fase Menuju sih Ngendaliin mimpi tadi Membuat keputusan Di dalam mimpi tadi Emang kita akan sadar Tapi badan kita lumpuh Ya Gue percayanya Sosok-sosok itu adalah Fantasi kita Karena ketakutan kita Bentuk ketakutan kita Oh jadi cerita yang muncul Adalah gara-gara Itu ditiban setan Padahal enggak? Belum tentu Ah ini kebantah nih Lu lebih ngambil pendapat yang mana? Gue lebih Lebih ngambil pendapat yang Bisa dibuktikan Maksudnya? Lebih ke Si sainsnya ini loh Maksudnya Kalau kita Kebangun dari mimpi Tapi badan kita masih lumpuh Berarti kan ada setengah-setengah mimpinya ya Iya Siapa tau itu asalnya dari mimpi Oh Yang sosok-sosok itu Tapi kan sosoknya kan sama Sesuatu yang di kamar kita Ini ada adik gue Gue pernah tidur bareng sama adik gue Itu ada dia disini Gue Gue tipe yang kadang merem Karena mungkin lagi pas parno Gue merem tuh Iya Mungkin pas lagi keinget cerita Ah enggak nih gue kekunci nih badan gue nih Nah gue mungkin inget cerita mungkin orang-orang Pernah ngeliat ini Gue merem tuh Wah mager nih gue nih kalau gue melek Tapi ketika gue lagi melek Ngeliat gue Ngeliat disitu ada TV Ada komputer Gitu kan? Iya Ada Iyaudah kamar lo aja Iya Terus gue nengok ke kiri Ini ada adik gue Gue berhenti tidur bareng sama adik gue Waktu itu Terus tiba-tiba kayak Kok ini ngeselin sih adik gue Wey 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 Bantuin gue dong Iya Dia tidur aja disini Itu gimana Tiba-tiba lepas sendiri Nah lepas itu fase apa? Lepasnya ini ya Lepasnya juga Apa ya Gue belum terlalu tau juga lepasnya gimana Kalau tiba-tiba lepas kan? Iya Tiba-tiba ujung-ujungnya lepas aja Enggak bangun kan Tidur lagi kan? Kalau didiemin dan lo gak berontak Itu tetap kelepas gak? Kalau didiemin dan lo gak berontak Gue pernah kayak gitu soalnya Iya Gue pernah kayak Ah udah deh Karena lo pasti sadar dong Kalau lo lagi ketiban atau ke kunci gitu kan Ah udah deh tidur aja lagi Yaudah gue diemin aja udah Tapi kan sakit ya Kayak Bukan sesek ya Disini kerasa bang Disini belakang mata Sakit tuh Pegel banget Pegel banget kan? Nah kadang gue tuh pernah gue coba diemin aja deh Karena gue males berontak Udah lah gue capek deh Ah gue tau deh gue gini terus nih gitu kan Iya Gue diemin aja Tapi kan sakit-sakit-sakit Cuma ada kalahnya Enggak sih Enggak deh-enggak deh Kalau didiemin aja anggaplah Itu akan apa ujungnya? Didiemin tuh maksudnya? Iya lo Lo akan lepas sendiri Didiemin kan gini Jujur ya Lo di kubu yang berontak Atau lo lepas sendiri dalam Totally literally lepas sendiri Nah gue pertama kali ada pengalaman kayak gitu Udah tau ini apa bang Jadi gak ada visualisasi segala macem gitu loh Bukan lepasnya Lepasnya? Lepasnya lo coba lepas sendiri Atau Memang lo diemin aja lepas sendiri Lo effort gak? Lebih ke Di dalam mimpi itu Yang tadi kayak Misalkan Bang Dari ngeliat ada Adeknya ada TV Ada segala macem Yaudah gue tidur lagi aja lah Pertanyaan gue Lo ada berontak gak Buat ngelepas itu maksud gue? Enggak Enggak Oh lo tipe yang dibin aja Bawa aja Bawa aja ntar lepas sendiri Lepas sendiri Oh gue yang berontak soalnya gue di tipe itu Lo tipe Alden-Alden namanya itu Lo yang mana? Berontak kan? Berontak ya Pengen bangun ya Alden yang mana? Ketakutan ya Berontak Iya macem-macem Ketakutan itu bukan Beda-beda ya Mungkin ada yang ketakutan Gara-gara takut setan Misalnya Fitro manusia ya Atau memang Gue sih tengah-tengah ya Kadang mungkin lagi kepikiran takut Gue takut Gue gak tau ya Mungkin ada yang mau Ngeramin gitu Tapi gue lebih banyak yang kayak Ih gue gak suka aja gitu Oh Ini kejadian apa sih nih? Ini apaan sih? Gue lagi pengen enak-enak tidur juga gitu Gue ada lebih condong situ sih gue Apa sih? Kayak nyesek gitu Harusnya di demen juga hilang Di demen juga hilang sih Ya Demennya hilang ya? Ya hilang Gue gak pernah nge-demen sih sejujurnya Lo mau eksperimen lagi gak kayak gitu? Gue kasih tutorialnya Boleh-boleh aja Boleh Orang gue percayakan bahwa itu bukan setan Kalau gue sekarang kan udah Udah pelajarin lebih dalam lah Gue gak bilang gue tuh belajar-belajar agama Enggak Gue taunya itu memang bukan setan Makanya gue kalaupun harus ketindihan Cuma gue gak suka aja tidur gue keganggu Itu aja ya Iya Emang gimana cara bikin nih Biar bisa kayak gitu? Kadang kalau dipikirin gue gak dapet tuh Kita bilangnya ketindihan apa lucid dream nih? Kalau ketindihan itu selangkah menuju sih Ngendaliin mimpi ini? Gue gak tau itu namanya apa ya? Gue bilangnya pokoknya gue digituin aja Itu apa sih namanya? Itu kan ketindihannya Rep-repan? Ya Ya cuman begitu kita pegang kendali Ya kita bisa ngendaliin Mimpi di sekitar gitu loh Mimpi kita Gak tau coba lu jelasin aja deh Karena orang tuh rep-repan itu tuh panik sebenernya bang Panik Dia mau mengalami Namanya lucid dream Jadi yang kita mengendalikan mimpi tadi Tapi emang fase masuk ke situ tuh ada Ketindihannya Itu terjadi karena otak kita sadar Tapi badan kita belum sadar Oh disitu Badan kita masih tidur Poinnya itu Gak sinkron gitu Oke Terus tutorialnya lu maksud gimana? Ada caranya Cara biar lu ketindihan Eh biar lu menggunji Jadi Jadi Sebelum tidur Kita niatin dulu nih Aduh niatnya niat kayak begitu ya Gue belum pernah sih Malam ini lucid dream Bisa gitu? Bisa Terus kita pasang alarm juga Misalkan kita biasa bangun jam Iya 2-3 3 deh Jam 3 Kita jam 1 pasang alarm Jam 1 kita bangun Kita aktivitas yang enteng aja Ada mungkin orang tahajud Atau sambil ngapain Beres-beres dikit Selama 20 menit Balik tidur lagi Sampai jam 3 Itu ada kemungkinan besar Lucid dream Di bagian terakhirnya ini Oh gitu? Ada kemungkinan Bisa Iya gue gak pernah gitu lagi sih Gue pernah udah udah melek Daripada lo Satu bingung dan kedua bablas Yaudah aktivitas aja Iya Karena itu waktu kita bangun Fasa otak kita Orang bilangnya Ngumpulin nyawa ya Padahal itu Aktivitas otak kita Belum bener-bener Dinaik Kayak sekarang gini Masih ada di tengah-tengah Mimpi Sadar gak sadar gitu loh Kita kasih aktivitas dikit Memori dikit Terus tidur lagi Bawa tidur lagi Oh antar malam gue coba Tapi hati-hati cobanya Kenapa? Ya kan untuk beberapa orang Ada yang panik takutnya Kalau panik jadinya ketindihan Oh bukan-bukan Gue lagi observasi aja sih Maksudnya Gue nyobain itu Bukan berarti Kayak gimana Maksudnya itu untuk Edukasi gue Apakah sama yang gue rasakan Dengan tanpa dirancang Maksud gue itu loh Iya Kan ada yang tiba-tiba Gak sengaja kayak gitu Kalau ini kan ngomongin dirancang dong Sama gak tuh efeknya gitu loh Maksud gue Dampaknya Dengan lo ngomong hati-hati Kok saya jadi deg-degan ya? Gak hati-hati Maksudnya Buat kalian yang pengen coba Oh Oh takutnya mindsetnya memang Panik Panik Ada Ada generu Panjang di pembahasan Mengenai tidur Mimpi Lumayan Wah seru nih Terus kira-kira Lo punya metode apa lagi bro Yang mungkin gue gak tau Oh Box breathing Kalau mau cepat ninyak Ah keren Box breathing Gimana tuh caranya? Jadi ini tuh box breathing ini dipake di Navy SEAL Wow Untuk Cepat nyenyak Karena dia pasti untuk Persiapan buat latihan besok pagi Atau mungkin perang gitu Bayangin Navy SEAL insomnia Aduh Coba Biar tidurnya buang waktu Mau paksain gak tidur Nembak Eh leleh gitu Gak mungkin dong Gak mungkin ya Ada Terapi Teknik pernafasan Namanya box breathing Caranya? Jadi caranya pertama Kita merem jelas Rebahan merem Terus kita lemesin Semua otot Di badan kita Lemesin semuanya Termasuk otot-otot Di wajah juga ya Terutama bagian pipi Bagian dahi Itu tanpa sadar Sering tuh Tegang tanpa kita sadar Oh iya Betul Nah begitu itu udah lemes semua Bayangin sebuah kotak Kotak Oh bukan domba lagi nih ya Kotak aja Oke kotak nih Domba udah zaman dulu lah Iya oke Nah kotak ini kan ada 4 sisi ya Atas Bayangin geraknya kayak gini Itu di mata lo tuh ya Lo taruh posisi di depan mata Gerak ini saya Geraknya kemana situ tuh Kemana aja gak apa-apa lah Oke Geraknya pokoknya dari sudut ke sudut ketemu tuh Sudut ke sudut Sisi ke sisi ketemu Gerak Berarti mata kita gerak dong Tiap sisi ke sisi Terserah mau gerak mau enggak sih Oke Tiap sisi ke sisi Itu durasinya 4 detik 4 detik Dari kalau di sisi atas Gerakan pertama Kita tarik nafas 4 detik Turun Tahan nafas Buang nafas Tahan nafas lagi Balik lagi gitu terus Sambil Sambil ngejaga badan kita tuh Tetap relax ototnya Paham gak bang? Coba ulang ya 4 detik 4 detik 4 detik 4 detik Ada 4 sisi Artinya berarti lo nge-spend time 16 detik Ada videonya bang di youtube Ininya visualisasinya Oke nanti kita cek bareng-bareng deh Iya kita cek Sama kita biar-biar detail banget nih Gue memburu-buru nih 4, 4, 4, 4 Iya Berarti 16 detik dong lo nge-spend Iya tarik, tahan, buang, tahan Tarik itu yang ini ngomongin olah nafas ya berarti? Nafas ya Tarik 4 detik tuh Selama 4 detik tuh narik aja Tuh Wah Gak 4 Dapat keempat itu lo tarik sedalam-dalamnya Tahan Terus disini 4 detiknya tahan 4 detik yang kedua tahan Tuh 2, 3, 4 Terus Buang Ini buang 4 detik lagi 4 detik lagi 1, 2, 3, 4 Sisa 4 detiknya Kosongin tahan Kan paru-paru udah kosong Ya tahan aja 4 detik Oh Tahan nafas ya ya? Iya Terus Tarik nafas lagi Oh Tarik Tahan Buang Tahan Tarik Tarik Tahan Buang Tahan Yuk bawa-bawa ya semuanya Yuk tarik Tahan Buang Tahan Yuk satu lagi Suara dua Tarik Enggak Panjang 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 Lu kata Vicky Burki Ada adegan-adegan Begitu Oh gitu Itu baru tuh Cepat tuh Itu keberapa kali puter tuh kotaknya Jadi cepat tidur Biasanya sampai kita udah gak bisa ngitung lagi tuh Oh ini lebih cepat metodenya daripada ngitung 100 domba Iya Oh di jadul juga ya Lama-lama kalo kita hitung 4 detik Lama-kelamaan kan kita hafal nih seberapa lama 4 detik itu Oh iya Lama-lama gak perlu ngitung lagi Nah sambil yang nge-relaxin semua otot di badan gitu loh Oh keren Kita cari nih misalkan Ih tangan gue agak-agak tegang Relaxin Oh Sambil lepah nafasan Semuanya direlaxin nih lepas aja deh Boleh sambil balas whatsapp gak? Kan gue nanya Gue nanya Gue nanya loh Gue gak tau tempat tiba ada meeting penting Enggak maksud gue Lemes tetep lemes Tetep lemes Setelah kebiasanya tuh kayak megang handphone kan Karena kan begitu melek yang pertama kali kan Oknum-oknum ini kan pada nyari handphone Ngelepas aja ke oknum ya Oknum Gak boleh balas What's up gitu kayak Tarik Terus balasnya juga Santai gue tetep lemes Tarik Tahan gitu Gak ya Nanti kalo lawan bicara kita Kamu kenapa ini? Gak boleh gitu ya? Jangan ya Oh jangan Jangan sambil balas whatsapp ya Screening tiktok boleh lah Udah taruh hp emang tidur Oh iya iya Tidur aja Iya iya Screening tiktok Kita kasih solusi Tidur aja Terima kasih.